Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di acara Mahkota Teknik Kali ini saya akan memperlihatkan Bagaimana cara menggunakan setang ripet Ini harganya sangat terjangkau Banyak ditemukan di pasaran Biasanya di toko-toko besi atau bahan-bahan bangunan Cara menggunakannya gampang ya, saudara-saudara Ini adalah bentuk paku Ini paku ripet Ini banyak ukuran ya Anda tinggal cari di toko-toko Sesuaikan dengan Mata yang kita tempel Ini matanya ada 3, 1, 2, 3, 4 Nah, ini kita pilih Mata ripet yang mana yang masuk Nah, ini kebetulan saya sudah pas ya Tinggal masuk Oke Tinggal ditarik Oke Saya mau praktekan ini Panci saya sudah rusak nih Saya akan mencoba untuk Menempelkan ini Panci yang sudah rusak Ya Ini sudah dibolongin ya Tinggal masuk Masuk Tidak kelihatan ya Masuk Kalau sudah masuk Tinggal ditarik Ya Istilahnya diumpak Dengan tekanan yang Sangat kuat Tidak Tidak Nah, ini sudah keras Nanti akan patah sendiri Siap Kalau sudah patah berarti Ini jatuh Sisa tiga Ini Sudah nempel Sudah nempel Tinggal satu lagi Kita bolongin dulu Menggunakan bor Kalau tidak ada bor Apa saja ya Mau paku Mau pakai pantai Yang penting bolong Saya bisa menggunakan bor Bor yang paling Saya punya Kita pasang lagi Oke Oke Sini masuk Kita masukkan ke lubang Yang sudah ada Nah, lihatkan saya Tolongin ya Nah, sudah masuk Tekan Tinggal di kompak Nah, tekan Kalau sudah Terkuat Jadi, sudah masuk Siap Nah, satu kali Dua kali sampai putus Sampai kedengaran putus ya Ini sudah putus Bisa sejanya buang ya Nah Jadi, panci Bisa dipergunakan lagi Sangat mudah Sangat mudah Anda bisa memilikinya ya Buat apa saja Buat paku aluminium Astik Lalon Panci rusak Apa saja Atau buat Menyambung Kenal pot ya Biasanya belakangnya Sangat praktis Sangat praktis Silahkan pergunakan Terima kasih Cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Glucu Tolong Kukup 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 buzzing Esp Or Sent O inet ельзя Bir Kukup session